Kita ke informasi soal minyak goreng, Saudara. Sidak minyak goreng di Pasar Cepete Utara Jakarta Selatan, Kementerian Perindustrian dan Satgas Pangan menemukan distributor yang melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah subsidi menjadi non-subsidi yang dijual Rp17.000 per liter. Dalam sidak, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Satgas Pangan di Tipeksus Baris Krim Mabes Polri menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan distributor minyak goreng. Laku mengemas ulang minyak goreng curah bersubsidi dengan cara mengisi minyak goreng curah ke dalam jerikan 5 liter, lalu dijual dengan harga Rp85.000 per jerikan atau Rp17.000 per liternya. Pengawasin lapangan lebih ketat, karena bisa saja masalahnya bukan yang disuplai. Kalau suplai sudah keluar, kemudian kemana larinya minyak goreng ini? distributor satu yang ditunjuk oleh produsen, itu kemudian melakukan kegiatan beritaking. Nah ini yang tidak boleh kan? Nah ini kita harus tegakkan hukum dalam rangka kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.